selamat menikmati selamat datang di The Organic Gardener bersama saya Erlina pada pagi hari ini saya akan menunjukkan kunyit hitam saya hasil panen di 2 hari yang lalu ini ternyata hasil dalamnya sudah hitam nih teman-teman hanya di bagian luar anakannya itu yang saya gopek itu memang masih muda namun yang bagian dalam ternyata sudah hitam hitam pekat sekali dan ini sisanya nih ya teman-teman semuanya sudah saya jual terjual habis laris manis senang sekali ada yang mengadopsi kunyit hitam saya dan pada pagi hari ini fokusnya kita menuju bagaimana pengolahannya dan manfaat dari kunyit hitam organik milik saya nih ya teman-teman barang-barang sudah saya bersiapkan disana nanti akan saya kunyit ini akan saya potong akan saya bersihkan akan saya sikat ya jadi rasa jamunya nanti tidak berbau tanah jadi hari ini akan saya buat jamu dan perlu diketahui akar dan juga dari rimpang ternyata memiliki khasiatnya teman-teman jadi akarnya dapat digerus dan dijadikan sebagai obat headache atau ini ya pusing pusing kepala ya pusing kepala dan juga dapat digunakan sebagai setelah digerus dapat digunakan untuk mengobati gatal-gatal semua penyakit kulit itu bagusnya dari kunyit hitam dan masih banyak manfaat lainnya untuk akarnya nih ya sedangkan untuk rimpangnya manfaatnya dapat melancarkan menstruasi bagi wanita ibu-ibu yang ada di rumah adik-adik dan juga ini ya dapat mencegah kanker dalam tubuh kita asal pemanfaatannya itu meminumnya jangan berlebihan pastilah sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya jadi pastikan jika mengolahnya jangan minum banyak-banyak suami saya sudah ini sudah meminumnya ya jadi setelah saya panen saya coba gopek saya coba buat teh rebus saja dengan air panas ternyata di kemudian harinya di pagi harinya dia malamnya minumnya di malam hari ya lalu di pagi harinya itu ini pas dia ke belakang itunya warnanya hitam jadi entahlah mengapa itu seperti itu tapi saya yakin kalau kunyit hitam ini manfaatnya sungguh-sungguh bagus sekali untuk tubuh kita tidurnya juga nyenyak sekali ternyata suami saya setelah minum ini ya ampun tidurnya nyenyak sekali sampai jam 12 baru bangun oke sekarang akan mulai saya ini dulu ya teman-teman ah saya potong bagian batangnya lalu saya cuci sampai bersih sekali saya potong dan saya blender saya masak untuk membuat jamu kunyit hitam ala Erlina di The Organic Gardener mari pemirsa kita potong dulu dan cuci sekarang tinggal dicuci daunnya juga wangi sekali ya teman-teman jika masih nempel di rimpangnya saya cuci sekarang saya pisahkan ya oh ini mamahnya nih teman-teman ini ibunya nih teman-teman ibunya nih disini nih kelihatan gak ini ibunya yang dulu ya yang pertama kali saya tanam satu tahun yang lalu satu tahun lebih yang lalu sebenarnya ini ibunya masih masih dalam keadaan yang bagus sekali ya anaknya jadi banyak sekali setelah ini nih lihat betapa kecilnya ibunya hinduknya sekarang saya cuci lagi ya baik sekarang kita belah ya teman-teman lihat ini dalamnya lumayan kotor ya penuh dengan tanah sudah penghitam semua nih teman-teman ini juga lihat pinggirin kesini oke tinggal ini ya ini sudah tua semuanya wah wanginya minta ampun seperti parfum ya tapi parfum alamin teman-teman bukan parfum-parfum yang menyengap sekali seperti ada bahan kimia ini sungguh-sungguh wangi sekali wangi sekali terlihat warnanya seperti ungu ya teman-teman namun kalau ketutup seperti ini jadi kalau tidak terkena sinar matahari jadinya hitam nih seperti ini sekarang tinggal saya masukkan ke dalam blender di blender ya di blender ya kalau ini saya simpan dulu ya nanti saya mau kasih ke saudara ini akan saya simpan dulu teman-teman saya hanya memasukkan setengahnya saja ya ini juga saya masukkan untuk induknya saya juga simpan disini oke sekarang tinggal kita blender saya akan masukkan air di dalam ini blendernya bekas saya gunakan untuk membuat kunyit kunyit jamu-jamu kuning itu ya teman-teman kunyit kunyit asam kalau ini saya tidak akan mix atau campurkan dengan apapun ya hanya dengan gulanya saya menggunakan tropicana slim alasannya mengapa supaya nanti bisa ketahuan rasa original dari kunyit hitam itu seperti apa ya teman-teman jadi saya tidak taruh kayu manis saya tidak taruh cengkeh saya tidak taruh aneka herbal lainnya ya sekarang akan saya blender disini seperti ini jadinya nih teman-teman sekarang tinggal digodok ya atau direbus oke teman-teman ini airnya sekitar 1 liter ya dan disini saya sudah tambahkan lagi sekitar berapa ini sekitar 1 gelas ya jadi tidak terlalu kuat sekali nanti karena ini tadi kunyitnya saya taruh banyak ya teman-teman kalau dicampurkan saja pastikan benar-benar mateng ya karena apa tadi dari akar juga tadi ada yang masuk lalu kulitnya juga saya kan tidak kupas jadi pastikan benar-benar bakterinya itu mati ya teman-teman paling tidak sampai 15 menit 20 menit masa pemboilan atau rebus seperti ini aja ya tunggu sampai benar-benar mendidih sekalian untuk steam wajah teman-teman dan wanginya ya ampun saya tidak pernah mencium bau wangi parfum yang sama baunya seperti kunyit hitam seperti ini ini kalau lagi masak saya mau disini terus enak sekali baunya oke ini sudah 20 menit ini teman-teman airnya sedikit mengurang ya jadi tidak banyak seperti tadi lalu ada busanya di bagian pinggir-pinggir ini tadi busanya banyak sekali sekarang busanya sudah menghilang sedikit-dikit sedikit demi sedikit menghilang ya sekarang api akan saya matikan lalu biarkan saja sampai benar-benar apa ini sudah tidak terlalu panas ya nanti akan saya saring akan saya saring dan siap deh untuk di konsumsi diminum oke sekarang tinggal disaring nih teman-teman ini hasilnya ya warnanya benar-benar cantik sekali sisanya nanti ya you can throw that away dan sekarang tinggal diminum jadinya ungu ya teman-teman nih cantik sekali kan warna asli dan akan langsung dituangkan disini oh yum can you smell it yeah it's really floral now for the tropicana slim ini sebagai pengganti gula ya kami taruh tropicana slim let's drink it now have you stirred it ya might stir it cheers cheers tell me what do you think oh can you smell it it's nice strong earthy oh masih terlalu kuat rasanya rasanya ternyata ada pahit-pahitnya ya teman-teman mungkin dari dari kulitnya namun sudah tercampur dengan tropicana slim rasanya jadi sedikit ada manis-manisnya ini akan saya campur lagi dengan oh you finish it udah habis dulu oh it's good i'm going to put more tropicana slim on me so it's got an earthy flavor but i like that it's like beetroot you think that earthy like beetroot like 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 dirt but i like that it's good like beetroot beetroot like beetroot semacam beetroot masih ada earthy-earthy flavornya gitu tapi organik ya teman-teman bagus sekali you want to have some more little bit suami saya seneng sekali nih teman-teman baru bangun tidur langsung deh this is the tropicana slim and put in there oh kuat sekali hmm hmm nyam-nyam hmm not bad not bad oke sampai jumpa pada video yang akan datang ya teman-teman terima kasih sekali sudah menonton video ini daaah daaah